Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara Ibu Negara Iryana Jokowi Dodo menjamu minum teh Ibu Negara Korea Selatan Kim Kone-hye di selarang kayaan acara KTT G20 di Bali. Iryana menyebut langsung Ibu Negara Korea Selatan yang kemudian memperkenalkannya ke sejumlah penampilan dan warisan budaya tanah air. Seperti kain tenun endek dan kerajinan silver Bali. Dilanjutkan dengan minum teh sambil berbincang diiringi alunan biola dan sasando yang membawakan lagu-lagu daerah dan pop tanah air. Usai jamuan minum teh Iryana kemudian mengantarkan Kim yang kembali ke hotel tempatnya menginap selama di Bali. Hari ini publik menyeroti Ibu Negara Korea Selatan Kim Kone saat minum teh bersama Ibu Negara Iryana Jokowi Dodo di selarang kegiatan KTT G20. Perempuan kelahiran Yang Pyong, Korea Selatan 2 September 1972 ini gerap di sapa Madam Kim. Madam Kim yang kini berusia 50 tahun awalnya adalah seorang pengusaha. Ia mendirikan startup perencanaan pameran dan menenggarekan sejumlah pameran seni. Dilansir dari The Strides Times, ia menyelesaikan pendidikannya di Gyeonggi University mengambil program seni. Pada tahun 2012, ia menikahi Yoon Sook Yeo yang kemudian terpilih menjadi presiden Korea Selatan pada Maret 2022. Madam Kim tergolong sebagai first lady yang cukup memperhatikan fashion. Para pemimpin negara peserta KTT G20 Bali malam ini menikmati jamuan makan malam di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencan atau GWK. Presiden Joko Widodo dan Imbu Negara Iryana menyambut para delegasi mengenakan busana adat Bali. Uniknya, para tamu dan delegasi KTT G20 juga mengenakan Kainu Santara yang telah disiapkan oleh panitia KTT G20. Gala dinner yang dimulai pukul 7 malam tadi diawali dengan pertunjukan tari dan musik yang megah. Selain itu, menu kuliner lokal juga disajikan dalam gelaran jamuan makan malam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!